Dia kasihan, tapi bisa apa, momen anggota polisi Bak menahan tangis saat dampingi Pegi Setiawan rilis kasus Vina Cirebon tuai simpati. Beredar video menyorot seorang polisi pendamping DPU Pegi Setiawan kala kasus Vina Cirebon dirilis Polda Jabar. Di cap konflik batin, sosok yang berdiri di samping Pegi Setiawan nampak memberikan ekspresi yang menuai simpati. Memang sejak Polda Jabar membawa Pegi Setiawan ke hadapan publik, tak sedikit pihak yang meragukan. Pasalnya ciri fisik tertentu dari DPU Vina Cirebon yang selama beredar dinilai nampak jauh berbeda. Disebutkan bahwa saat kasus pembunuhan Vina Cirebon terjadi, terduga pelaku masih berada di Bandung. Sehingga berdasarkan bukti-bukti tersebut, publik semakin yakin terhadap dugaan salah tangkap. Belakangan beredar cuplikan video kala Polda Jabar merilis kasus Vina Cirebon yang menyoroti ekspresi salah satu petugas. Seperti yang dilansir dari Instagram at fakta.indo pada Senin, tanggal 27 Mei tahun 2024 terkuak video polisi yang mendampingi Pegi. Warganet menyoroti ekspresi petugas yang mendampingi Pegi Setiawan saat rilis kasus pem asteris Nuhan Vina Cirebon di Bandung, tulis akun tersebut. Wajah polisi yang berdiri tepat di samping terduga pelaku nampak runyam bak tak tenang. Terlebih, gelagat yang ditujukan kuli bangunan tersebut konsisten membantah tudingan yang ada. Tak ayal kemudian unggahan ini mengundang beragam reaksi netizen melalui kolom komentar. Dia kasihan tapi dia bisa apa, ujar netizen. Pak, kalau salah tangkap dosanya besar lo, gimana entar tanggung jawabnya, kata netizen lain. Kira-kira apa yang ada di benak pak polisi ini ya, timpal netizen lain. Kira-kira apa yang ada di benak pak polisi ini ya, timpal netizen.